Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Materi hari ini adalah kata tugas Tujuan pembelajarannya menelah struktur dan kebahasaan pidato persuasif Pengertian kata tugas adalah Kata yang secara gramatikal adanya afiksasi Dapat berdiri setendiri tetapi tidak dapat bergabung dengan afiks Dan tidak memiliki makna leksikal, konotasi, dan denotasi Afiksasi itu adalah imbuhan Kemudian makna leksikal itu dibagi menjadi dua, konotasi, dan denotasi Maksudnya adalah konotasi itu kata yang tidak sebenarnya Sedangkan denotasi kata yang sebenarnya Pada intinya, kata tugas itu adalah kata Kata yang dapat berdiri sendiri namun tidak memiliki makna Dan lebih jelas ketika kata itu diikuti dengan kata lainnya Kita langsung masuk ke jenisnya Jenisnya yang pertama itu ada preposisi Yaitu kata depan Misalnya ada kata ke, di, pada Kata depan itu kata yang berada di depan nomina Contohnya ke Jakarta Di rumah Dan lainnya Itu adalah preposisi Kemudian yang ketiga ada konjungsi Konjungsi itu ada kata hubung atau sambung Contohnya ada kata dan, tetapi, atau, dari, yang, jika, agar, juga termasuk konjungsi, dan sebagainya Berikutnya ada artikula Artikula itu bisa kita sebut dengan kata sandang Kata sandang adalah kata yang tidak memiliki arti Hanya menjelaskan nomina Contohnya Sang raja Sang, Sri, para, umat, si, yang Itu adalah kata sandangnya atau artikulanya Yang berada di depan nomina Jadi kata sandang ini hanya menjelaskan nominanya saja Contohnya ada kata sang raja Sri sultan, yang mulia, yang terhormat Itu adalah artikula Kemudian ada kata interjeksi Interjeksi disini Bisa kita sebut dengan kata seru Kata seru disini dia lebih menjelaskan tentang Bagaimana suasana perasaannya Bisa juga di kata seru disini Menjelaskan suasana perasaan Contohnya pergi Berarti kan suasana perasaannya sedang marah Kemudian astagfirullah Petirnya keras sekali Jadi bisa menjelaskan tentang perasaannya saat itu Bisa mempesona Atau terkejut dan sebagainya Selanjutnya ada partikel Partikel itu adalah kelas kata yang terkait dengan kata lain Tidak dapat berdiri sendiri Itu partikel Kan harus diikuti dengan kata yang lainnya Partikel yang pertama ada partikel kah Akankah dia tiba hari ini Jadi harus diikuti dengan kata yang lainnya Begitu juga dengan partikel lah Pergilah Pergilah Belajarlah Pun Meskipun Walaupun Kemudian ada juga Yang dapat berdiri sendiri Contohnya Dia pun Saya pun Itu berdiri sendiri Kemudian Partikel tah Apa tah Yang harus kulakukan Mana tah Bisa kutahan Rasa bahagia ini Nah untuk tah disini Sudah jarang sekali dipakai Karena Kalau untuk Jaman sekarang Kita sudah memakai kah Lah Pun Itu yang sering kita pakai Untuk tah Itu sudah jarang Namun Harus kita pelajari Kata tah itu juga Termasuk partikel Baik Cukup sampai disini Materi Kata tugas Miss Ucapkan terima kasih Dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Oh ya Jika ada pertanyaan Boleh ditanyakan Melalui Whatsapp Boleh ditanyakan Boleh ditanyakan